ARTSON Hai ini adalah teman tercantik gue yang nggak ada di Indonesia kalau dia di Indonesia lo ngapain kesini mau ngapain rekaman rekaman apa lagu Wah ya elah masa yang lain nggak apa apa musiknya maksudnya kroncong apa-apa dangdutan gitu kan lo ah dangdut-dangdut lo bisa jadi dangdut nggak enggak enggak challenge challenge gue challenge lo lo nyanyi lagu dangdut lagu apa ya Aduh gue lupa di ngeblank kita otak gue padahal gue tahu lagu lagu lo yang nanti lo lo mau nyanyiin dudang-dutin mampus lo anji anji ngomong 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 nggak berani aneh nanti Gitu ya kan luar juga kan di panting luar juga kan waktu lu di Indonesia kali aja nanti nonton nih orang masih Indonesia Iya ada yang pernah nyangkut sama lo asik di Indonesia iya nggak ada serius secantik lu nggak ada nyangkut tuh orang-orang enggak Tunggu Tunggu gue mulai tutupnya ini yang bego cowok-cowoknya ya ya kan ya tapi Natasha masih aja yang tertutup di diri making guennya tertutup oke nah kita 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 rumtour kita kita rumtour kita lihat-lihat studio ini kayak gimana enggak 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 ini siapa nih kisahnya JFK JFK no tuh Hillary Clinton John Lennon Angela joey mah kisahnya ini kisah ini eh siapa nama lo my name is oke ini apa ini apa nih ini ke atas nih ke atas oh ini banyak tempat-tempat ini loh udah berapa kali sering ke sini dua kali oh gitu tunggu deh tunggu deh ini apa sih nih banyak gambar-gambar gini oke Nat kita rumtour selanjutnya ini ruangan apa nih ini kalau di sini oh itu mah kayaknya server oh server oh iya bener ya kalau di game-game watchdogs gitu kan loh hack-hack kayaknya sedap di atas oh ini ada ruangan lagi ini ini keren ruangannya jadi mungkin kalau lo rekaman lo boring di sini lo bisa tidur-tiduran di sini yep jadi kalau lo harus ngomong gila tiduran aja di sini ini oh balkonnya kali ya di luar ini tuh di kelapa gading kelapa lilin nih eh kokonat gading kokonatnya apa nih ruangan apa nih ini forbidden area bukan oke studio juga tapi tapi gelap oh ini oh boleh 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 25 alasan ya kenapa coklat lebih baik dari cowok oke sekarang cewek yang jawab gue tanya cewek yang jawab menurut lo bener nggak eh depends some cases yes yes some cases yes oh ini eh apa nih artwork ya 90s ini band-band band-band 90s nih ada ada papa roach ada oasis siapa lagi nih prodigy queen wah keren ya pokoknya banyak hahaha sorry sorry jadi gini jadi gini tadi kan gue moto-foto ya ya kan ya jadi gue moto-moto nih terus bukannya gue agak keboto karena gue karena gue megang kamera makanya salah gue tadi gue moto-moto itu Pak Lany gak kelihatan maaf gue bukan satu taser apa lagu ini? ah the title is Skyliners Skyliners, okay Pantasy porcelain so when did you actually, when did you actually create this song? oh February 4th 2016, I wrote it there oh, there is a date, don't it? okay all right February 4th 4th 2016, so which is last year? it's last year 10 days before valentine's day so you know okay so let's hear guys everybody stop oh my god yo yo you can like look there's no one here literally okay no one i mean a few guys come on hi okay all right let's go oh god-nya kurang kedengaran tadi god got a porcelain doll got a porcelain doll and now as i crash my car onto the bridge that separates us i will remember you i'm singing i'm singing in the rain jadi pokoknya yang nyanyi ini um she feels like she's in stuck with this guy and they can't like they're sort of like in a loop always mengulang-ngulang terus and then she feels like the guy is not like is emotionless the guy doesn't really talk doesn't really speak doesn't really express his mind and she's confused so mulai lebih galau mulai galau nah sekarang kan kamu yang tau sebenernya sebenernya pas pertama minta mas Ecek kirimin contoh lagu aku rada kaget ini lagu siapa ya gitu sampe aku cari youtube sebenern cari di youtube sekarang ini gak ada gitu ini lagu siapa sih gitu karena aku pengen tau real lagunya kayak apa gitu aku buat ininya aku kan terus akhirnya aku minta lirik segala macem ini bener-bener bahasa Inggris yang emang bukan bahasa Inggris Indonesia gitu kan akhirnya pas kemarenanya lagi baru ngeh baru dikasih tau kalo itu lagunya ciptaannya Nisa gitu jadi aku amaze banget karena tau Nisa dari zaman dia SMP yang masih main piano juga asal-asalan gitu terus gak pernah tau dia bisa bikin lagu tiba-tiba bisa bikin lagu kayak gitu jadi takjub sih sebenernya dan bangga gitu loh kok Nisa kemajuannya pesat banget jadi keren banget gitu dia plastik bagus lancar dan kebetulan juga karena lagu dia sendiri jadi interpretasinya tepat cuma diarah-arahin dikit aja gitu dan akhirnya setelah selesai aku bantuin di bikin vokal ikutan di juga tapi seneng banget secara apa namanya isi lagunya itu kan setau aku tadi agak-agak sedikit cerita ya dia itu kayaknya based on true story gitu jadi mungkin apa yang dirasain tertulis tertuang dalam lagu jadi itu gak lari dari mana-mana gak ngarang gak mekirap gitu maksudnya jadi bener-bener apa yang dirasain pada saat itu dia kayak gimana itu ditulis jadi notenya bagus tuliknya juga sesuai dan aku denger hasil akhir musiknya juga cocok banget jadi emang kekinian banget bener-bener kayak lagu yang lagi lagi banyak diputar sekarang-sekarang deh gak nyangka kalo itu bikinannya seorang cewek enak Indonesia gitu yang emang kebetulan dia emang fluenti banget bahasa Inggris jadi keren maksudnya keren untuk karya anak bangsa itu keren banget ya kayak tau kan dengerin kamu Mr. Watson itu kan kayak bisa terus ini kan udah udah ada vokal yang bener pasti tadi yang sebelumnya kita tambahin lagi iya terus aku tuh ada ide untuk akhirannya aku ada ide jadi kan pas yang skylight skylight pas disitu itu udah kayak suara aku mendem kayak oh di di efek kayak di efek vokal iya efek vokal udah mendem tapi masih terus udah lebih Ned, tirtenin dong emang? tirtenin dong apa? gini, lo jauh-jauh dari New York iya rekaman di Indonesia itu kenapa? kenapa harus di Indonesia? iya comfort zone gue di Indonesia dari sekian banyak lagu yang lu buat kenapa yang ini yang lu rekam? paling pas aja ya karena lagu ini tunggu, tunggu, tunggu pas sama apa? pas sama apa? maksudnya nggak ngerti? nggak nggak maksudnya karena emm apa ya lagu kadang gue punya banyak lagu cuma lagu yang paling selalu ada di pikiran gue itu lagu ini isinya tentang apa? kira-kira isinya tentang apa? emm aduh emm sedikit aja sedikit aja sedikit aja ceritanya emm ya pokoknya kan lagu ini kan tentang cewek yang melancolic lah melancolic banget lah lagunya terus udah gitu itu elu? bukan elu kan? elu? it's up to your own interpretation serah mau di interpretasikannya seperti apa biarin saja tapi ya gitu pokoknya it's about a girl who likes who not who doesn't I don't know who loves someone who's emotionless indecipherable nggak bisa dibaca nggak bisa diprediksi she's tired but she should rather she doesn't want to have any other way she likes this kind of love Hari ini tuh gue cuma nge-record kegiatan dia lagi di Indonesia Jadi dia di New York itu dia baru masuk kuliah Ya baru lulus SMA Baru lulus SMA, bayangin ga secantik ini lulus SMA dan dia masih jomblo, jomblo kan? Jomblo Jadi kalo lo masih mau... Ya amput Ya gitulah, pokoknya Ini belum habis, jadi lo jangan skip-skip vlog gue jangan lo skip Jadi kalo lo mau... eh Natasha punya IG lo, IG lo dimana? IG gue Natasha V Kurnia Tapi sekarang masih private, karena itu sebetulnya private account Tapi suatu hari gue akan buat musik gue sendiri Berarti dia harus mempertanggungjawabkan apa yang udah dia kasih gitu Kalo sampe ini beres, udah mixing, mastering, video clip Dan muncul di masyarakat, menurut aku dia harus bisa mempertanggungjawabkan Karena rekamannya bagus, dia nyanyilannya juga bagus Dari sisi ibu guru ya Karena ada orang yang rekaman bagus pas live, ya gitu, akhirnya lip-synal Aku sih berharap itu ga terjadi gitu Dan karena dia sekolah di luar negeri Kalo bisa sih, dia bergaul juga dengan orang-orang musiknya juga Jadi influencenya bagus gitu Menurutnya sih bisa seperti itu Dan dia tambah luas-luasannya Ketemu orang-orang yang lebih hebat Jadi akan lebih good influence buat Natasha Supaya musik dan nyanyi aja jauh lebih hebat lagi Yang lebih rame, baru emosinya naikin Supaya pak, intensity lagunya tuh berasa Kalo dari awal udah keras, ga dapet feelnya Oke Kamu kan ga sih pasti hopeless, hapless, apalah itu gitu Nah itu dirasain Itu seperti hopeless, tapi aku tidak Hopeless, iya, aku merasa hopeless, tapi aku tidak Saya lebih suka tidak memiliki cara lain Aku masih tetap Soalnya kan di belakang belakang ada yang I'll choose the hell again Itu kayak Hahaha Wah gitu Dalem ya Gapapa Itu kan banyak ekspresi Iya Betul Kalo bete-bete bikin lagu pasti lebih Betul 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 Every time that we kiss itu Tadi masih ragu Jadi aku gak tau notnya gak kasih gitu Karena kamu yang bikin Jadi harus kamu yang tentuin Ini kayak orang setengah nyanyi setengah Itu gimana sih? Have you felt you're out of your mind? I've been told I'm not my mind Itu gimana sih? Have you felt you're out of your mind? Apa? Your mind Ke situ Okay Berarti harus yakin Iya Two So have you felt you're out of your mind? Tukup aja Tukup aja Bawa musiknya Kira-kira apa yang mau perbuat dengan lagu itu? Skyline lah Itu kan lagu dengan lirik bahasa Inggris yang unik ya Hmm Jadi Gua optimis selalu ini Mungkin Di negara-negara sana yang berbahasa Inggrisnya oke Bisa diterima Skyline lah Lu tau gak artinya? Garis di langit berarti Atau penggarisan langit? Emang garis di langit Emang skyline kan garis di langit Oh itu jejak pesawat Itu semacam Enggak tapi linernya tuh menurut gua tuh Itu gua kayak pas gua menulis itu Gua bayangin Orang yang bener-bener menggarisi langit Hmm Oh Uh Orang yang garisi langit dalam Maksud lo? Maksudnya? Huh? Orang yang menggarisi langit tuh gimana? Iya maksudnya Gak tau ya makanya kan Langit hatinya kan Langit hatinya kan? Shhh Kan bukan ada Gak bener Gua kan kan Ada liriknya kan Ada liriknya kan And I try to unsee you the first time Fly the skylines Ya berarti Ngata ya gua Gua masih inget banget Gua waktu Nulis lagu itu gua lagi menyeber Pas mulai ada ide untuk lagu itu Gua lagi nyeberangin Jembatan Dideket Washington Convention Center Di Seattle Oh Gua tau jembatan itu Iya Gua tau jembatan itu Ya 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 Ya